Dana yang ada di BPJS Kerjaan ini semua murni dana dari kaum buruh, bukan uang negara atau uang dari mana-mana. Dan kami punya hak, karena ini adalah uang tabungan kami yang selama ini. Jaminan hari tua, ya dapatnya hari tua, karena rata-rata dihabiskan sebelum tua. Karena dibulihkan diambil setiap saat. Nah ini supaya keinginan bahwa teman-teman buruh itu bisa menikmati hari tua dengan baik, maka diputuskanlah supaya dikumpulkan dan diambil di masa hari tua. Tetapi aspirasi yang berkembang akan kita dengarkan dengan baik dan DPR akan menyampaikan kepada pemerintah kalau memang itu kuat permintaannya, tidak hanya spontan atau misunderstanding, tidak ada masalah, bisa saja dikembalikan, diambil bebas kapan saja seperti sekarang. Yang jelas permintaan ini merugikan kaum buruh ya, makanya saya bersetuju bahwa kita kaum buruh melakukan penolakan besar-besaran terhadap permintaan ini karena kaum buruh yang pasti akan dirugikan gitu. Dan apa urgensi dari adanya permintaan ini gitu, karena kan JHT ini adalah punya buruh ya, ini milik buruh gitu. Jadi yang berhak untuk menentukan kapan mencairkan atau kapan menunda pencairkan itu adalah buruh. Jadi pemerintah tidak usah ikut campur dalam aturan yang mengatakan bahwa pencairannya itu menunggu sampai 56 tahun. Begitu. Melakukan unjuk rasa di gedung kemenakar, ini dua tuntutan buruh. Ratusan buruh dari berbagai aliansi geruduk kantor Kementerian Ketenagakerjaan Rabu 16 Februari untuk melakukan aksi unjuk rasa. Dalam demo tersebut, buruh membawa dua tuntutan. Pertama pencaputan permenakar nomor 2 tahun 2022 dan menuntut menakar Ida Fauzia untuk mengundurkan diri dari jabatan montrinya. Pantauan MLC Portal sejak pukul 10.30 para buruh sudah mulai memasuki halaman kantor ke menakar untuk berorasi. Aksi tersebut diikuti oleh beberapa aliansi buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional. KSPI, Konferensi Serikat Pekerja Indonesia FSPN, Federasi Serikat Pekerja Nasional FSBMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Selain itu ada juga dari FSBSDI, Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia, KPBI, Konferensi Perjuangan Buruh Indonesia, GSPB, Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh, dan beberapa aliansi lainnya. Di samping itu juga terpantau kantor ke menakar tertutup rapat dan dijaga ketat oleh aparat yang berjaga dalam perisan di depan gerbang kantor ke menakar. Presiden Serikat Buruh Said Iqbal dalam konferensi persenya mengatakan aksi yang dilakukan hari merupakan aksi serentak yang juga dilakukan di berbagai daerah lain di Indonesia. Seperti Surabaya, Batam, Makassar, Banjarmasin, Aceh, dan daerah industri. Said menjelaskan, Permenaker nomor 2 tahun 2002 yang ditandatangani oleh Ida Falziah telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015 tentang penyelenggaran program hari tua telah ditandatangani oleh Presiden. Menurutnya melalui PP nomor 60 tahun 2015, pemerintah telah membolehkan jika dana jaminan hari tua dicairkan ketika para buruh terkena PHK atau memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Said menilai Permenaker nomor 2 agar ingin dari budak 2 cukup membebani para buruh ketika ada batasan usia untuk mencarikan dana jihati sebab menurutnya jihati adalah tabungan milik para buruh. Sehingga pemerintah tidak berhak untuk melarang apa yang seharusnya menjadi hak para buruh. Sebelumnya Kemenaker mengeluarkan Permenaker nomor 2 tahun dari budak 2 tentang pengaturan pembayaran jaminan hari tua dengan batasan minimal usia 5-6 tahun. Sehingga para pekerja yang mengalami PHK tidak bisa mencairkan dana sebelumnya untuk menginjak 5-6 tahun. Meski demikian Kemenaker telah menggantinya dengan program JKB. Jaminan kehilangan pekerjaan yang akan memberikan dana kepada para pekerja yang mengalami PHK. Namun hal tersebut juga tidak berlaku untuk para pekerja yang memutuskan untuk berhenti bekerja atau riset. Sehingga para pekerja yang riset tetap tidak bisa mencairkan dananya tersebut. Ratusan buruh dari berbagai aliansi serikat pekerja hari ini Rabu 16 Februari menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenaga Kerjaan Kemenaker. Dalam unjuk rasa tersebut buruh mengusung dua tuntutan yakni pencabutan Permenaker nomor 2 tahun dari budak 2 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua dan menuntut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia untuk mengundurkan diri. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, sejak pukul 10.30 para buruh sudah mulai berorasi di depan gedung Kemenaker. Mengantisipasi aksi unjuk rasa tersebut, akses ke gedung Kemenaker telah ditutup rapat dan dijaga ketat oleh aparat yang berbaris di depan gerbang buruh. Terpantau aksi tersebut diikuti sejumlah aliansi buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional, KSPI, Konferasi Serikat Pekerja Indonesia, FSPN, Federasi Serikat Pekerja Nasional, FSBMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Selain itu, ada juga perwakilan buruh dari Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia, Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh, dan beberapa aliansi lainnya. Presiden Serikat Buruh Said Iqbal dalam konferensi persnya mengatakan, Aksi yang dilakukan hari ini merupakan aksi serentak yang juga dilakukan di berbagai daerah lain di Indonesia, unjuk rasa menurutnya juga dikelar serentak di Surabaya, Batang, Makassar, Banjarmasin, Aceh, dan sejumlah daerah industri. Seti Iqbal menegaskan Permenaker No. 2 Garim Darbudaduah yang ditandatangani Ida Fauziah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Garim Darbudaduah tentang penyelenggaran program hari tua yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi Dada sebelumnya. Peraturan pemerintah jauh lebih tinggi dari dibandingkan Permenaker. Dengan demikian, Menteri telah melawan Presiden, begitulah situsnya. Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Sediakan Pekerja Indonesia jadwal karena akan menggelar demo terkait kebijakan jaminan hari tua. Demo ribuan buruh itu akan digelar di Kantor Kementerian Ketenang Kekerjaan Kemenakar pada Rabu 16 Februari. Rencana demo ribuan buruh itu tertuang dalam surat yang ditandatangani Presiden KSPI Said Iqbal. Demo ribuan buruh terkait kebijakan jahatnya itu membawa dua tuntutan yakni mencabut Permenaker No. 2 Tahun Dan Budaduah dan menuntut Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah di Jopal. Sebelumnya, anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi menyatakan, tidak setuju Permenaker No. 2 Tahun Dan Budaduah yang mengatur tentang jaminan hari tua bagi karyawan atau pekerja. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat merungkikan para pekerja atau karyawan karena hanya bisa dicairkan saat usia 5-6 tahun. Politisi Partai Nasudem itu pun mempertanyakan dana JHT yang tidak bisa dicairkan sebelum usia 5-6 tahun. Wakil Sekutaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Jawa Timur, Nurudin Hidayat memastikan demonstrasi akan dilakukan Rabu 16 Februari. Demonstrasi akan dilaksanakan di depan kantor Gubernur Jatin, DPRD Jatin, dan Kamil BPJS Jatin. Nurudin menyampaikan, para buruh sangat tidak setuju dengan persyaratan klaim pencairan JHT yang harus berusia minimal 5-6 tahun. Raturan Menteri itu lanjut, dia disebut sangat memberatkan pekerja yang menjadikan korban PHK. Sebab JHT biasanya dimanfaatkan untuk modal usaha bagi mereka yang diputus hubungan kerja. Apalagi lanjutnya, tidak semua pekerja yang di PHK mendapatkan pasangan. Seperti pekerja, garing, buruh kontrak, dan outsourcing. Apabila mendapat uang yang diterima buruh pasca Undang-Undang nomor 11, tahun 2020 tentang cipta kerja juga teredukasi hingga 50%. Permenagar nomor 2 tahun dan budak 2 ini berpotensi melanggar PP60 garing 2015 tentang penyelenggaran program JHT. Dalam PP itu, yang dimaksud usia pensiun adalah mereka yang telah berhenti bekerja. Bukan angka usia, tetapi kondisi pekerja tersebut bekerja atau tidak. Terang, Nurudin Hidayat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!